Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Kak Igin dalam channel Ging Game Hari ini Kak Igin akan upload konten untuk review ID subscriber Dan oke teman-teman, jadi kita akan langsung saja ke rumah-rumah ID yang sudah kalian kirimkan Seperti apa? Dan let's go! Kita akan langsung saja, kita langsung menuju ke rumah yang pertama itu dari teman kita Yang pertama dari True and Bartleby Friends Ini ID-nya adalah, kita masuk ke ID-nya dulu ya guys Nah ini dia, True's House Oke di sebelah repair shop, jadi kita langsung saja teleport ke sana Kita langsung menuju ke repair shop Ya itu sudah sampai di repair shop Oh itu dia teman-teman Wow udah kelihatan dong rumah iglo-nya Keren sih, kayak gini belum pernah buat rumah iglo yang mejaannya Atau apa ya teman-teman, kayaknya kurang tahu juga Kita sudah berada di rumahnya True House Ini dia buat ada beberapa dekorasi di depannya Wah berasa natal ya teman-teman Berasa musim salju nih teman-teman asik nih Wih cantik sekali Nah tuh kan merasa natal Ada pohon natalnya, ada pohon terangnya Dan disini rumahnya didekorasi Dengan nuansa warna pink Wih cantik sekali Ini kursinya cantik dong teman-teman Dihias jadi bervariasi Ada yang warna pink, warna putih Ada juga kursi yang satu ini Kita disediakan jeruk di atas meja Wah sepertinya setiap kali kayak game review Disediain makanan ya Terima kasih Dan nah itu lucu sekali teman-teman Ada lukisan kucingnya Disini ada meja belajar ya Nah kemudian ada Oh ada tirainya Jadi biar lebih fokus Kita bisa tutup Pakai tirai sambil belajar teman-teman Dan disini ada meja riasnya Kemudian kita tonton disini Sekaligus dengan ruang kamarnya Kasutnya kayak ginsuka nih Aduh girly banget teman-teman Ini juga ada lemarinya Oh ada isinya teman-teman Wah lucu sekali Oke jadi bagus Ini rumahnya dari true and birth lovely friends Kita akan lanjut ke rumah yang lainnya ya teman-teman Lanjutnya dari kanaya official Itu udah kelihatan Rumahnya kanaya Blackpink guys Wih keren Ternyata rumahnya si girl direnovasi Jadi blackpink gini Wah keren-keren Wah penasaran nih Wah kamarnya dong Bagus banget Ih bagus-bagus ini teman-teman Wih elegan banget nih Tapi lebih keren lagi Kalau misalnya tambah lagi nih Aksesoris di dindingnya Biar gak polos-polos gini Wih keren Speakernya kreatif nih Dibuat seperti ini Bagus Oke dan kayak gini Niat di luar itu Kayaknya ada asap-asap Wih ada tangga disini teman-teman Kemana kita nih Wih penasaran nih kayak gini Wih ini nih sumber asapnya teman-teman Wah jadi punya tiga lantai dong Wih ternyata ada Pemandian air panasnya Wah keren Kreatif kalian Dan ini ada pintu menuju kemana Oh ini ada ruang kerja Ruang belajar Dan view-nya ini dari sini enak sekali Wah bagus-bagus Oh kamar ternyata teman-teman Dan disini ada ruangan lagi Oh tempat mereka nyanyi nih teman-teman Mereka latihannya disini Wih keren Ini ada mic-nya teman-teman Wah ya pendek sih kayak gini Atau mereka Ini mic-nya ketinggian Kayginnya kependekan ya Kemudian disini ada Wih ini drum-drum Iya iya ini drum nih teman-teman Oke kreatif-kreatif Ini ada pianonya Wih sebagus Dan ini ada ruang makan mereka ya teman-teman Atau mungkin ruang santai Bagian suka sih ini Oke wih berbentuk Kayak orang ya teman-teman Oke jadi kita akan lanjut ke ID yang ketiga Nah pasar tradisional Arva ganteng Sombong amat Kita ke bangunannya si Arva Arva buat pasar tradisional Tau aja dia ya Di Sakura School Simulator Nggak ada pasar Dan Ini dia pasarnya Wih sederhana sekali ya Oke Ini kan itemnya ada 320 Mungkin lebih bagus lagi Kalau ditambahkan lagi ya Dikreasikan Soalnya menarik sih Kalau buat pasar Di Sakura School Simulator Tapi ini terlalu simpel ya Arva Tapi nggak apa-apa Mungkin masih belum jadi ya Kalau udah jadi boleh kok dikirim lagi Jadi punya Arva Kayak gini aja Oke oke Terima kasih Sudah berpartisipasi Kayaknya akan lanjut ke bangunannya Siapa nih Oh Nima Day Oke Kita ke rumah Nima Day Ini dia teman-teman Wih Cantik-cantik-cantik Kayaknya suka nih Estetik banget nih teman-teman Ini kolaborasi Perpaduan warnanya Ini estetik teman-teman Warna putih Dan juga kecoklatan gitu Coklat tua Eh bagus sih Dan kita lihat Ini bangunannya Nima Day Nah dia hanya simpel aja sih Memang rumah simpel Jadi hanya kotak gini Tapi Bagus Estetik rapi Kayak gini suka Dan kita akan masuk Nah ini lampunya Kayak gini suka nih Kreatif banget kalian Nah ini juga Oh ada tempat santai di luar Oh yang tinggal dua orang Di dalam teman-teman Wah bagus sih ini Ih keren Nyaman nih Nyaman Dan disini kita masuk Kedalam rumahnya Pintunya kegedean Atau sengaja Dibuat gedean Oke disini ada Oke Bagus Ruang belajar Dan itu ada lampu juga Oh Mario Bros Oke Kayaknya tinggal sini Suka Mario Bros Ya Atau si Madenya Suka Mario Bros Ini ada ruang nonton Ih bagus sih Ini minimalis Modelnya minimalis Kayak gini suka Ini juga ada Oh ini kamar tidurnya Disini teman-teman Dan ini ada Disini ada toilet Teman-teman Jadi toiletnya udah sambung semuanya Dan disebelah sini Oh ruangannya bersambungan Dengan ruang tamu Dan juga ruang makan Bersambungan teman-teman Ruang makan Dan juga dapur Ya Semuanya bersambungan Dan Ih bagus sih teman-teman Mungkin suka nih Ini tata letak Dekorasi Dekorasinya bagus Ini malah buatnya rapi banget Dan oke Ada piano juga Cantik banget Pianu warnanya Warna coklat gini teman-teman Nah dan ada hiasan juga Nah ini ada Nah ini foto Nimade Nah oke Jadi ini buatan Nimade Bagus Kayaknya suka Nah ada bola Wah ada dewi teman-teman Oke kita lanjut aja ya Terima kasih Nimade Untuk bangunannya Rumah yang berikutnya Dari Ini rumah yang teman-teman Dari Anin Teman-teman Dan tada Ini rumah buatan Dari si Anin Dan kayak rumahnya Si Apa tadi Nimade Simple aja Bagian depan rumahnya Ternyata ini Nah ini dia Ini ada teras Buat santai Ini kursinya Kedegere-gedegere-gedean Kayaknya gak bisa duduk nanti Jadi boleh dikecilin lagi ya Dan ih cantik sekali Ini carpet love-nya Kayaknya suka nih Karpetnya ini manis Kemudian disini ada Rak-rak bunganya Disini juga Oh kita nontonnya dari sini teman-teman Oke bagus-bagus Ini kamarnya teman-teman Ini kamarnya teman-teman Girly sekali ya teman-teman Dan ih Lampunya unik sekali Dibuat kayak gitu ya Dan ini ada ruang Demari bajunya Kemudian ini ada kasurnya Dan disini ada Oh si Anin Hobi baca buku nih Ada ruang khusus Buku-buku Kayak perpustakaan Dan dapurnya dimana Oh ini dapurnya Oke Dan ini ada tempat duduk Untuk makan Nah oke Bagus Dan disini Oh ini kamar mandinya Simpel aja ya Ini ruangannya gede Jadi boleh ditambah-tambahkan lagi ya Dekorasinya Dekorasinya Kita akan lanjut Ke bangunan yang berikutnya Nah kayak gini akan lanjut Ke bangunan yang terakhir Dari Hill Milk Tee Boba Nama kalian lucu-lucu ya Oh itu teman-teman Kayaknya udah liat tuh Ada Tap-tapnya itu teman-teman Ini kita ke rumah yang terakhir nih teman-teman Kayaknya keren nih Ini Villa Bali Bali Villa Orang Bali nih Yang kasih ya teman-teman Kreatif banget ya Dan Berasa di Bali Kayak gini dikasihnya dia dong Nah Ini pertama kita menjumpai tempat Untuk Berjemur Ada disini Ih bagus sih Ini teman-teman Memperasa Villa Ih Ini kreatif sekali Ih Kreatif sekali nih teman-teman Yang buat ini Ih Kayak gini baru ini Lihat kayak gini nih Nah Dan ini ada kolamnya Oh ada tangkanya juga Teman-teman Dan ini Oh Biasa di Villa-Villa Langsung Tembus ya Oh gitu ya Jadi ini Villanya Kita langsung ketemu Sama tempat Untuk Apa ini namanya Untuk Santai lah ya Bertamu bisa disini juga Namanya juga Villa ya Jadi memang kayak gini modelnya Nah disini ada kursi yang memancang gitu teman-teman Oke bagus Dan ada dapurnya Jadi kita bisa bakar-bakar Sambil menikmati indahnya Alam asik Dan ini juga Aduh Banyak Jadi lapar nih Lihatnya Dan oke Kita masuk ke Bagian kamarnya Oke Ih Keren sekali Memang perasa Villa nih teman-teman Ih Ada Tinggal disini teman-teman Apalagi kalau dibuat di pinggir pantai nih Wow Lebih bagus nih Dan oke Disini ada cerminnya Ada hiasan bunganya Disitu Ini bagus teman-teman Untuk Dinding Kasurnya nih Bagus kayak yang suka Dan juga ini Ada televisi Ada bunga Ini toiletnya Ih Bagus deh Tertata dengan rapi Wah Ini Nah ini kan bisa lihat pantai Enak Iya ya Ini di pinggir pantai Ternyata Tapi Menghadapnya gak di pinggir pantai Ini lebih bagus kalau menghadap di pinggir pantai Maksudnya Oke Sekarang menuju ke lantai 2 Wih Makin penasaran kayak gini nih Wah Makin seru nih Wah Jantik sekali Ih Keren Ada kolam di atas rumah Di atas Vila Dan Uh Pemandangannya Wih Keren nih Viewnya teman-teman Dan Wih Ini pencet kan Teman-teman Wow Jatuh kan Nah Kita bisa duduk sini Kemudian ada bunganya juga Di dalam kolam Nah Wah Asik nih Luapas banget nih Ini rumah terakhir kita Closingnya jadi bagus nih Suasananya Nah Jadi oke teman-teman Kayaknya sudah mereview Semua rumah-rumahnya Kayaknya kasih like lagi Terima kasih untuk teman-teman Semua yang sudah berpartisipasi Dengan memberikan ID-ID rumah Atau bangunannya Sekali lagi Terima kasih Kalian sangat Luar biasa Kreatif-kreatif Dan Oke Kayaknya akan pamit dulu Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like Subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Kita akan bertemu lagi Di channel Gini Game Dengan konten-konten Yang berbeda Yang popunya Tetap di Sakura School Simulator Dan Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa